Yaudah, sekarang kan uang kamu sudah gak ada, jadi aku gak mau sama kamu Yaiyalah, kita putus, ngapain juga aku masih mau sama orang miskin kayak kamu itu Terima kasih banyak, salaman dulu, kita jangan pernah menyesal satu sama lain karena kita udah putus Oke, selamat jadi orang miskin ya Aku masih yang mau pake Oh, jadi gini kamu ya, baru putus sama aku sudah dapet yang lain Ya Allah Pagi yang sangat cerah Kira-kira rencanaku berhasil gak ya Aku mendatangkan meme, sekaligus mendatangkan cinofilis Cuman aku ragu, rencana aku ini sekarang bisa berhasil Tapi enggak, aku gak boleh kesimis Aku harus yakin bahwa rencana ini sebentar lagi akan berhasil Soalnya aku mau menikah dengan meme, bukan aku hanya mau pake satu dua kali aja Tapi pernikahan ini mau aku pake untuk seterusnya Jadi aku mau membina keluarga, dimana keluarga aku harus benar-benar tulus menerima aku Bukan karena dengan harta aku, bukan karena jabatan aku Aku juga mesti agak sedikit cenderung aneh sama si meme Bisa-bisanya, ketika dia sudah pacaran sama aku Dia udah deket sama aku, dia masih saja menjelekan si Novi Padahal udah jelas-jelas, aku sama si Novi udah gak ada hubungan apa-apa lagi Harusnya, kalau meme memang bener-bener wanita yang baik-baik Ketika dia memang sudah pacaran sama aku Dia itu tidak sepantas menjelek-jelekan orang lain, apalagi mantan aku Aku tunggu dimana ya Aku kayaknya harus cari tempat yang enak, bukan disini Soalnya sebentar lagi aku akan bilang bahwa aku udah bangkrut dan cuma sisa mobil ini Itu pun mobil ini mau aku jual, karena untuk biaya kehidupan aku Bismillahirrahmanirrahim, rencana berhasil Jangan lupa kunci mobil dulu Memek mana sih? Dia tau gak ya tempat ini? Perasaan barusan dia udah jalan dari tadi Dan seharusnya, dia harusnya lebih dulu sampai daripada aku Tapi gak, 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 gak Aku juga harus jangan gegabah Aku gak boleh buru-buru menunggu si Karena apa? Meme ini selalu menjelek-jelekan Novi Padahal udah jelas-jelas aku sama Novi gak ada hubungan apa-apa Harusnya dia udah membahas pernikahan aku dengan dia Bukan malah menjelekan orang lain Ini malah semakin membuat aku tidak yakin terhadap Meme Dia selalu menjelek-jelekan orang Apalagi mantan aku Aku gak bisa terus mendengarkan versi dari Meme Karena aku putus dari Novi Itu pun karena aku mendengar satu versi dari Meme Dan pada hari ini Semoga Teman-teman aku, sahabat aku Memberikan informasi dan mendapatkan hasil yang terbaik dari rencara aku Ya Aku tunggu disini aja Oh iya, ngomong-ngomong hubungannya kamu sama Fajar gimana? Kamu tuh ngapang? Cik tanya hubunganku sama Fajar Yang jelas hubunganku sama Fajar udah gak ada Oh iya Kamu gak denger kalau Fajar itu sekarang lagi bangkrut Bangkrut? Iya Emang beneran bangkrut? Iya Emang kamu gak ada Kuntah apa Gak ngecet-ngecet Fajar gitu? Enggak lah Kamu tau sendiri kan Fajar tuh udah punya pacar Jadi aku gak berani dong Kalau misalkan aku ngubungin dia Itu sama aja aku merusak hubungannya dia Iya sih Iya sih Oh iya Tapi emang beneran bangkrut? Iya bangkrut Tapi gak mungkin sih Fajar itu orangnya semangat loh Dia orangnya detail Jadi kayaknya gak mungkin deh kalau bangkrut Kamu tau dari mana? Fajarnya sendiri cerita sama saya Fajar bangkrut Tapi masanya ya Fajar bangkrut Iya Kapan hari itu kan Fajar cerita sama saya Apalagi waktu itu saya berdua sama Fajar jalan-jalan Kasian Oh iya gini dong Gimana kalau saya ini boleh minta tolong gak sama kamu? Minta tolong apa? Gimana kalau Fajar ini Kalau kamu punya pekerjaan Ajak dong dia kerja kasihan Fajar Tapi tunggu dulu Gak mungkin Fajar itu bangkrut Tau sendiri kan Fajar itu orang kaya Kalaupun misalkan bangkrut Dia pasti ada yang masih menopang Ya kalau untuk mencari pekerjaan Fajar sih Aku bisa bantu nyarikan Cuman aku masih gak nyangka deh Masih bingung Fajar ini bangkrut dari apanya coba Gak gini aja naf Saya yang tau ini Kalau Fajar cuma yang bisa ngepot itu kamu Kalau pacarnya itu ya aku liat-liat Kurang lah Aku lebih percaya sama kamu aja Tapi Arief Aku kan masa lalunya Fajar Gak mungkin dong aku tiba-tiba muncul untuk mensupport Fajar Kalau misalkan pacarnya itu tau Ya disangka aku perusaha hubungan dia deh Iya aku tau Tapi kalau liat-liat si Meme itu pacarnya Fajar Kayaknya dia tuh cuma memandang hartanya doang Gimana ya Nah Sediri saat Fajar ini bangkrut Meme itu kayak yang menjauh gitu Gimana gitu Aku lebih milih kamu Gimana ya Percaya kalau kamu itu bisa ngepot Fajar gitu Oh jadi pacarnya Fajar udah tau kalau Fajar ini bangkrut Udah Terus pacarnya ninggalin gitu aja Ya itu Gak ada support apapun Malah mentingkan hartanya aja gitu Kasian sih Fajar gitu Ben banget ya Ya itu Tapi kamu yakin nih aku hubungi Fajar gak apa-apa Yakin Atau gini kamu Kalau gak punya nomernya ini aku ada Aku ada sih Cuman Aku tuh memang udah gak pernah chattingan sama Fajar Sementara aku sama Fajar udah gak bersama lagi Ini Fajar yakin nih aku hubungi Gak apa-apa yakin Tapi kalau misalkan ada apa-apa gimana Udah Kamu yang tanggung jawab Iya aku yang tanggung jawab Kamu udah usah takut Ada aku kok yang jaga Yang jaga disini Fajar Tetep kok nomernya yang dulu Telepon dulu ya Iya Coba aja Halo Apa kabar Fajar Iya aku baik juga kok Ngomong-ngomong Ada hal penting yang pengen aku omongin sih Tapi yang gak penting-penting amat Juga gak genting Jadi santai aja Kalau kamu ada waktu Kamu bisa kabarin aku Kapan waktunya bisa Ketemu Oh kamu gak sibuk Oh Yaudah deh Oh masih ada kepentingan Masih ada mau ketemuan Oh yaudah lanjut dulu Gak apa-apa Nanti kalau misalkan udah selesai Kamu bisa hubungin aku kok Iya Gimana katanya-katanya Iya katanya Ya aku bilang Kalau ada yang Ngomongin Cuman dia bisa kok Aduh gimana ya Kok jadi gak enak deh Sama Fajar Lagian aku juga udah lama Gak ketemu Fajar Jadi canggung deh Gak apa-apa Kan kamu liatnya itu kan Dukung Fajar Kod Fajar Biar itu bangkit lagi Seperti dulu lagi Kan daripada meme Murtina artanya doang Kasian aku sama Fajar Ya semoga aja Dengan adanya aku memberi solusi Atau memberi pengertian Sama Fajar Fajar bisa bangkit lagi Dan membenarkan Perusahaannya Ya amin Amin Yaudah Ngomong-ngomong Kamu lapar gak sih Duh lapar banget aku nih Belum makan Rekomendasi dong Makanan di sini yang enak Itu dimana Udah lama deh Gak pernah keluaran Semenjak aku sudah putus sama Fajar Aku sebenarnya nih ya Sedikit cerita Semenjak aku udah gak sama Fajar lagi Aku tuh susah move on dari Fajar Kamu tau sendirikan Fajar tuh orangnya baik banget Ya tapi karena wanita itu duluan ya lebih satsen dari aku Yaudah aku lebih baik mengalah Gini Nov Fajar pernah cerita juga sama aku Dia sebenarnya juga Mesti sayang sama kamu Tapi dia mengubin kamu Takut kamu ini udah punya pasangan Gitu Eh ternyata kamu juga Mesti ada rasa juga sama Fajar Iya itu kan dulu Kalau sekarang sih Kalau mengenai masalah perasaan Ya gak tau deh Yaudah kita cari makan aja Yaudah aku lapar nih Yaudah sana aja yuk Aduh Seluruh apa-apaan sih Mesti ngajak ke temen segala Biar kan dia tau Kalau aku udah hampir nikah sama si Fajar Karena kalau Fajar tau Malah salah paham deh Hai meme Sudah lama kita tidak berjumpa Sago sebanyak nyingir-nyingir Aku bad mood let kamu sekarang Slow aja lah Kamu ini kayak gak pernah ketemu sama aku Biasanya kan yang kamu ketemu sama aku Pasti merindukan Kamu apa? Silahkan sih ngajakin aku ketemuan disini Kan kamu tau aku udah mpernikah sama Fajar Ya meskipun kamu sudah mau nikah sama Fajar Yang jelas Informasi yang bakalan aku bawa Kamu bakalan mengucapkan terima kasih pada aku Informasi apa sih? Ya aku tau lah Kamu itu mendekati Fajar Karena Fajar Karena Fajar orang punya kan? Punya segalanya Ya aku punya alasan Kalau aku deketin Fajar itu karena Fajar orang kaya Kamu udah kaya apa belum? Ya kalau aku memang masih tetap sama Masih seorang karyawan Tapi Aku sekarang itu membawa informasi yang sangat penting Dan informasi ini Bikin kamu Mengalami perubahan yang sangat drastis Kamu tau? Si penting apa sih? Dari kamu tuh gak ada yang penting Eh gini aku kasih tau sama kamu Ya udah jangan deket-deket Ntar kalau kelihatan Fajar pasti curiga Pasti salah paham Eh Fajar itu gak bakalan datang kesini Lagian nih aku kasih tau ke kamu ya Eh si Fajar itu sekarang sudah jatuh miskin Hah? Kamu tau dari mana? Kamu udah usah asal ngomong Kalau Fajar bangkur Pasti Fajar juga bilang sih sama aku Kamu tau sendiri Perusahaannya dia Dia kan punya perusahaan kan? Punya mobil Dia perusahaannya dia sekarang sudah bangkrut Bentar lagi dia bakalan gulung tikar Dan kamu masih mau sama dia? Perusahaan Fajar itu besar Gak mungkin kalau Fajar bangkrut Fajar itu sekarang sudah mengalami perubahan Dia sudah bangkrut Dia sekarang sudah tidak punya apa-apa Masa iya seorang meme yang mencari lelaki Dengan cara yang paling kaya Terus mau sama dia Lebih baik sama aku aja Meskipun cuma karyawan Kamu tuh gak usah bikin-bikin cerita Bikin-bikin omongan ya Apa jangan-jangan aku mempernikah sama Fajar Kamu jelek-jelekin Fajar Ya sudah Kalau memang kamu gak percaya Terserah kamu Lagian nih Kalau memang kamu gak percaya sama aku Sekarang coba kamu telpon itu si Fajar Bentar-bentar Aku masih belum percaya semua omongan kamu tuh Memangnya kamu gak percaya sama omonganku Aku kesini membawa informasi yang sangat penting buat kamu Kalau misalnya kamu sama si Fajar Impian kamu yang hidup dengan orang kaya itu gak bakalan terjadi Jadi lebih baik sekarang kamu pilih orang yang ada di depan kamu ini Gini ya Sarah ya Kamu tuh belum bisa move on dari aku Jadi kamu kan pasti ngejelek-jelekin Fajar ke aku Supaya aku tuh kan gak ngelanjutin acara pernikahan aku sama Fajar Eh kalau kamu gak percaya nih Tangan aku nih Kalau perlu kamu potong Kalau misalnya si Fajar tetap kaya Dia sekarang sudah bangkrut Jadi lebih baik kamu sama aku aja Kamu kan gak kerja di perusahaan Fajar Gimana kamu tahu kalau Fajar itu bangkrut Sudahlah kamu tuh gak usah bikin-bikin Kayak gitu Gak suka banget Gak kurus sama kamu kalau Cara kamu buat ngedapetin aku sampai Gak fitnah Fajar kayak gitu Kamu ngomong gak suka sama aku Tapi kamu sekarang lagi sama aku Jadi lebih baik nih Lebih baik kamu sama aku aja Lagian si Fajar itu sudah miskin Sudah gak punya apapun Terus kamu nanya gak Masih belum percaya sama aku Aku ini temennya banyak Meskipun aku tidak bekerja di perusahaannya si Fajar Jelas aja informasi itu bisa aku dapet dari temen-temen aku yang kerja di sana Ya kan Mana mungkin kamu tahu sampai Tentang uang Fajar Bisnis Fajar Perusahaan Fajar Kan kamu gak kerja sama si Fajar Eh meskipun aku tidak bekerja sama si Fajar Relasi aku itu banyak Jelas aja kalau cuma ingin mencari informasi si Fajar Itu sehal mudah buat aku Ya udah Aku mau buktiin sama kamu Aku ntar lagi mau ketemu sama si Fajar Aku mau tanya langsung sama si Fajar Tapi Kalau itu semua beneran Kamu mau kan Terima aku lagi Ya siapa sih yang mau sama kamu Meme Kamu ini kan orangnya ribet Maunya orang kaya doang Orang biasa gak mau Jelas aja aku gak bakalan mau sama kamu lah Aku kesini cuma ingin memberikan informasi yang sangat penting buat kamu Kasian sama kamu juga Mana mungkin kamu cuma dengan rasa kasian sama aku Otomatis kamu tuh pasti ada Ada maksud lain Kamu ngasih tau aku Gak cuma bantui gitu kan Jadi Ya siapa sih yang gak tau sama kamu Rul Kamu belum move on lah dari aku Ya aku memang betul Belum move on dari kamu Tapi Aku sendiri sekarang sudah mikir dua kali Kalau aku tetap sama kamu Ya sama halnya aku mengulangi kesalahan yang sudah terjadi Jadi Aku ya gak bisa lah sama kamu Meskipun nanti si Fajar Memang bukan meskipun sih Tapi memang bener-bener nyata Kamu gak bakalan jadi sama si Fajar Iya Tapi kamu pasti bakalan nerima aku lagi kan Gak usah munafik deh Nerima kamu Kamu itu harusnya mengacah diri terlebih dahulu Refleksi Kamu itu cuma mendekati seseorang Cuma gara-gara yang tanya Aku udah ngacah dari tadi Aku udah ngacah dari tadi Apa kamu ngacah juga Udah lah Kamu gak usah munafik Kamu tuh emang masih sayang kan sama aku Jadinya kamu tuh Ngasih tau aku Biar aku bisa balik ke kamu kan Ya Mungkin kalau masalah duit Emang Fajar menang sih Tapi kalau sekarang kan Fajar udah bangkrut Meskipun kamu Cuma jadi karyawan lah Biar akan lebih besar dari uang Fajar sekarang Iya aku gak mau sama kamu lah Mek Tetapi Demi kamu Demi kebahagiaan kamu ke depan Agar kamu lebih baik Aku bakalan selalu ada buat kamu Tinggal kamu calling nomorku Aku bakalan selalu ada Gitu aja yang Pemberian terakhir dari aku Yang mungkin bisa kamu terima Yaudah aku mau ketemu Fajar dulu ya Kamu tunggu disini Jangan kemana-mana Baik Aku bakalan tunggu kamu disini Ntar lagi aku bakalan ngelihat kamu Sedang menangis Hahaha Udah sekarang Sekarang aku pergi Bisa aja Kalau kamu cuma bercanda ya Yaudah kamu jangan kemana-mana beneran Iya aku tungguin kamu disini Ntar lagi kamu bakalan sedih juga kok Meme Meme Bisa aja Kamu saya tipu Fajar Eh Diam Kenapa kamu lama banget Bukannya kita janjian udah tadi ya Udah telat satu jam Satu jam doang Eh bentar kamu gak usah banyak omong Emang beneran perusahaan kamu bangkrut Sebentar kamu tau dari siapa Udah kamu gak perlu tau siapa yang ngasih tau aku Emang beneran perusahaan kamu tuh bangkrut Eh iya cuman Kamu Kamu tau dari siapa Aku kan harus mengkonfirmasi lagi Kamu tau dari siapa Yaudah itu gak penting Aku nih hampir nikah sama kamu Fajar Tapi kenapa kamu gak Gak bisa Ngehargai aku Ehm Maksudnya gak ngehargai gimana ya Kalau misalnya aku bangkrut Apa hubungannya dengan cara aku menghargai Dan tidak menghargai kamu Ya seenggaknya kamu tuh bilang sama aku Malah ini orang lain yang bilang sama aku Kalau kamu memang bener-bener sudah bangkrut Aku gak bisa sama kamu Jar Justru aku mau ngajak kamu bertemu disini Karena aku mau bilang sama kamu Bahwa aku memang sekarang lagi mengalami krisis Tentang perekonomian sama perusahaan aku Jadi kan beneran kamu bangkrut kan Ehm Iya aku bangkrut Cuman kan aku memulai usaha aku ini dari nol Dan sekarang aku bisa mulai usaha aku lagi dari nol Cuman aku butuh support dan dukungan dari kamu aja Dari nol aku mau nemeni kamu jadi orang miskin Gak mau jaraku ini punya prinsip Aku mau nikah sama orang kaya Ehm Berarti selama ini kamu gak tulus seperti dong sama aku Gak tulus Ya aku liat kamu kan karena kamu itu kaya Kamu tuh punya perusahaan besar Jadi kalau perusahaanmu itu sudah bangkrut Otomatis kan nanti aku nikah sama orang miskin dong Aku gak mau hidup aku itu susah Sebenernya ya kalau dibilang orang miskin Ya gak miskin-miskin banget sih Mea ya Karena aku juga masih sisa satu mobil kok Itu pun mobil itu mau aku jual Mau jadikan aku modal lagi Mau aku putar lagi Jadi ya usaha kecil-kecilan lah Jadi kamu semiskin ini sampai kamu mau jual mobil Ya ampun Udah 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 aku gak bisa lanjutin pernikahan aku sama kamu Gini ya Mea Aku gak menyuruh kamu waktu itu pacaran sama aku Dan aku juga gak memaksa kamu untuk pacaran sama aku Justru kamu yang merusak hubungan aku sama si Novi Ngerusak hubungan kamu Enggak-enggak Aku gak ngerasa aku ngerusak hubungan kamu sama si Novi ya Kalau aku ngerasa ngerusak hubungan kamu sama si Novi Kamu juga gak bakalan mau kan sama aku Oh Jadi begini ya Ketika aku bangkul terbongkar semuanya Kamu merasa diri kamu Tidak merasa sudah mengganggu hubunganmu sama si Novi Ingat Waktu dulu Aku ini selalu curhat terhadap kamu Tapi kamu yang selalu mengompori aku Kalau Novi tuh gak baik Kalau Novi tuh bla 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 Dan Novi selalu jelek di mata aku dan di mata kamu Terus kamu suruh putusin Novi Terus kamu menghasut aku Terus kamu maksa-maksa aku Terus aku terbawa sama perasaan kamu Ya bukan salah aku dong Kalau kamu kebawa sama aku ya salah kamu juga lah Gini ya Meh Kamu tuh wanita Kamu yang selalu overprotective sama aku Seakan-akan Kamulah wanita yang paling benar Seakan-akan informasi semua dari kamu Yang datang dari kamu itu benar Dan aku harus mengambil semua informasi dari kamu Agar aku terus bersama kamu Terus kamu maksa aku Terus kamu baikin aku Ya karena aku gak tega Gak tega membiarkan kamu Yang kamu sudah suka sama aku Memendam lama perasaan sama aku Ya udah aku bawa Aku jalanin semuanya Karena kamu Kalau tau begini Meh Aku gak mungkin Ya udah aku dari dulu juga Ngejar harta kamu doang kok Yang penting aku sekarang tau aja Bahwa memang kamu Dari dulu memang memanfaatkan aku Karena kekayaan aku Ya bener banget Aku cuma manfaatin kamu Buat ladang penghasilan aku Jadi otomatis Kalau aku sama kamu Kan uang kamu masuk aku Ya udah sekarang kan Uang kamu sudah gak ada Jadi aku gak mau sama kamu Oh ya udah Terima kasih banyak Mungkin Tuhan memberikan aku Kebangkrutan seperti ini Agar Tuhan memberitahu aku Bahwa pasangan aku Yang mau aku ajak menikah Itu gak pantas buat aku Dan gak baik buat aku Dan nasab kamu tau Juga gak pantas buat aku Juga gak baik buat aku Kan kamu udah gak bisa Ngasih aku apa-apa Kamu tau ya Kalau kamu mau cari ladang penghasilan Kamu harusnya bekerja Bukan memanfaatkan laki-laki Yang banyak uangnya Yang mapan jabatannya Terus kamu porotin Gak akan berkah Yaudah Sekarang kamu tunggu apa lagi Sekarang udah ketebak kan semuanya Berarti kita putus ya Ya iyalah kita putus Ngapain juga Aku masih mau sama orang miskin Kayak kamu itu Terima kasih banyak Salaman dulu Kita jangan pernah menyesal Satu sama lain Karena kita udah putus Oke Selamat jadi orang miskin ya Selamat juga Selamat juga Karena kamu sudah membongkar Rahasia kamu sendiri Semudah ini memancing dia Mana ada orang bangkrut Pakai celana kayak gini Pakai jaket kayak gini Dimana-mana kalau aku bangkrut Tapi aku pakai telongsongan lah disini Kalau enggak ya pakai pemulung Kaos pemulung Paling tidak ya aku udah Aburadul disini Tapi enggak Aku enggak boleh sedih Justru dengan keadaan seperti ini Aku harus senang Karena apa? Karena aku udah tahu Bagaimana isi hati Meme Bagaimana isi pikiran dia Bagaimana isi Semisal aku pun jadi menikah dengan dia Tapi aku merasa Merasa sangat bersalah sekali Terhadap Novi Aku mutusin dia Karena aku mendengarkan Satu versi dari omongan Meme aja Harusnya dulu aku mengkonfirmasi Terhadap Novi Apakah yang dikatakan Meme Itu benar apa enggak Soalnya Meme kalau berbicara orang lain Memang sangat enak sekali Sangat lemak Lemaknya memang kebangetan Kalau perlu sangat berkolesterol Dan sangat bergizi Sampai-sampai aku terbawa Dari omongan dia Gobloknya aku disitu Gobloknya aku meninggalkan wanita Yang benar-benar tulus sama aku Demi wanita yang memang benar-benar Memanfaatkan kekayaan aku Aku harus minta maaf sama Novi Kira-kira teman aku berhasil enggak ya Si Fajar kembangannya ya Kalian jin-jin disini Fajar Aku cariin kamu ternyata disini Novi silahkan duduk Nisi ya Iya Oh iya by the way Tumben kamu baru pesan terpon aku Terus ketemu sama aku Iya aku Ini katanya Arif sih Tapi ya mohon maaf kalau misalkan ini Agak menyinggung kamu Iya gimana Ngomong-ngomong katanya kamu bangkrut ya Oh masalah itu iya Kenapa pada semua orang heboh sih Kalau semisal aku bangkrut iya Iya sebenernya aku enggak heboh sih Cuma aku Iya pengen tanya sama kamu soalnya nih Yang tahu persis Karakter kamu kan aku Kamu Kayaknya enggak mungkin bangkrut deh Novi Tidak ada yang tidak mungkin Kalau memang semisal udah Tuhan berkendam Karena apa Kebangkrutan semuanya bisa diakali Semua bisa mengantisipasi Tapi kalau udah Tuhan berkendam Ibaratkan kita menyapu jalanan Habis Terus Ya kamu lihat sendiri Sekarang ngasih aku Harta aku Cuma sisa satu mobil aja Dan itu pun sebentar lagi Mobil itu Akan aku jual Akan aku jual Dan akan aku putar lagi Menjadi sebuah barang Menjadi sebuah barang Menjadi sebuah usaha Ya Kalau memang Tuhan Mengembalikan semuanya terhadap aku Pasti akan ada jalan Ya tapi memang Kalau semisal aku jalannya udah bangkrut Kayak gini udah dimana-mana pasti bangkrut Aku juga Minta Sokongan moral Support Dukungan batin Semani rohani sama Pacar aku yang sekarang Sama aku juga Support sama dia Ya alhasil ya Inilah Aku Aku minta maaf ya sama kamu Karena dulu aku selalu mendengarkan Kata-kata Meme Iya juga sih Tapi Kamu kan itu orang kaya Masa asir-asir kamu gak cukup Untuk menutupin ke bank Ke hutan kamu Aku ternyata di hutan di bank Jadi hutan aku di bank Semuanya Cukup banyak Proyek aku ada beberapa Yang gak jalan Terus ada beberapa dana Yang memang aku udah puterin ke bank Jadi Dana aku gak cukup Bayar bonganya aja Dan aku minta maaf sama kamu ya Karena aku dulu udah Sempat mutusin kamu Sampai membuat kamu sakit hati Dan sampai kamu membuat Kecewa sama aku Aku yakin Hati kamu masih tetap kecewa sama aku Dan aku yakin kamu juga sekarang Masih Ya Pasti memendam Rasa gak enak lah sama aku Iya Kalau itu kan Masa lalu Ya udah gak apa-apa Toh lagian sakit hatiku dulu Udah Ya udah hilang dengan sendirinya Tapi ngomong-ngomong Ya aku masih gak yakin deh Perusahaan kamu Bangkrut begitu aja Soalnya kan dari Manajemen kamu Dari perusahaan kamu Dari karakter kamu Kamu tuh orangnya detail banget Jadi untuk bangkrut pun Aku masih belum percaya Dan satu lagi Untuk pacar kamu Kenapa sih aku bisa gak support kamu Justru Kalau kamu dalam keadaan bangkrut Pacar kamu tuh harus men-support kamu Supaya apa? Supaya perusahaan kamu kembali lagi Iya kan? Iya Kalau aku Berpikiran seperti itu Itu pun kalau pacar aku Memang mempunyai hati yang baik Tapi kan kamu tau sendiri Aku gak mau Membela diri aku Cuma aku berbicara tentang apa adanya aja Ketika aku berpacaran dengan dia Dia selalu aja menjelekan nama kamu Dan ya sampai aku putus pun sama kamu Itu karena omongan dia Yang memang terlalu lezat untuk aku makan Dan gobloknya aku Ya aku memang sadar diri Aku memang terlalu bodoh Untuk dibodohi sama Wanita Boneka santet seperti itu Kamu gak boleh ngomong gitu Meskipun dia boneka santet kamu Tapi kan dia pernah mengisi hari-hari kamu Bikin kamu bahagia Sidaknya ya dulu Pengen aku sih yang bahagiain kamu Cuman ya keduluan dia Itu kan menurut kamu Aku bahagia sama dia Yang aku rasain Kenapa aku bisa bangun Itu juga karena dia Aku salah prediksi tentang mengenai proyek aku Dia memberikan aku proyek Ada sekitar kalau gak salah 5 sampai 6 proyek 3 proyek berhasil 2 proyek gagal Dan memang semuanya permainan dia Jadi biar aku bisa pinggir modal di bank Agak lebih besar Dan dana-dana aku Yang memang aku udah ada Udah siap Udah ready Itu ludes semuanya Dan dia bisa hidup poya-poya Cuman dia masih belum menyadari Tapi dia berpikir Meskipun aku rugi dalam 5 proyek Aku gak akan bangkrut Cuman sekarang yang terjadi aku bangkrut Ya karena perilaku Pacar aku Ngomong-ngomong kamu kesini Masih peduli ya sama aku Ya gimana ya Sebenarnya aku tuh pengen bantu kamu Sapa tau kamu mau pinjam modal sama aku Gak apa-apa kok aku masih ada uang Ya meskipun gak sebanyak kamu Novi kamu gak perlu sebaik itu sama aku Eh sorry Aku aku keinget masalah-masalah Sapa jangan sama kamu sorry Novi kamu gak perlu memberikan aku modal seperti itu Aku bisa kok Aku bisa bangkit sendiri Aku bisa Ya usaha kecil-kecilan Aku bisa menjadi kuli Aku bisa menabung dari aku Berbisnis kecil-kecilan lagi Dan aku bisa bangkitkan usaha aku lagi Toh Ya aku juga dulu Ketika aku sukses Juga aku berangkat dari nol Bukan warisan orang tua Dan asal kamu tau Aku bukan pewaris Tapi aku adalah printis Jadi meskipun aku bangkrut sekarang Aku yakin dan aku Aku bisa sukses Ya Tapi pertanyaan aku sekarang Udahlah Gak usah selalu membahas kebangkrutan Dan kesuksesan aku Itu hal masalah Belakang Yang terpenting sekarang adalah Kamu datang kesini Berarti kamu masih sayang sama aku Ya Sayang Kalau berbicara tentang perasaan sih Kalau dulu sayang Oh kalau sekarang Apaan sih Ya Gini aja Kita bicara logika aja ya Misal kamu gak sayang sama aku Gak mungkin dong Kamu nyamperin aku Kamu perhatikan dengan kondisi aku Kamu juga khawatir dengan keadaan aku yang seperti sekarang Dan kamu juga gak mungkin memberikan modal sama aku Kalau kamu bukan Gimana tuh jawabannya Kamu lagi GR ya Aku tuh cuma bantuin kamu Karena aku tuh mengingat kebaikan kamu yang dulu Kamu ingin gak sih Waktu aku masih merintis Mendirikan butik aku Kamu kan yang banyak bantu aku Yang ngasih modal aku Yang kita kalau belanja Kain kita bareng-bareng Ya gak sih Novi 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 Kamu jangan selalu mengingat kebaikan aku Yang perlu kamu ingat Ketika aku menyakiti kamu Ketika aku putusin kamu Ketika aku Sudah berpindah hati Dan berpaling ke lain hati Terhadap kamu Itu yang kamu harus ingat Jadi kamu harus tetap menanam benci terhadap aku Kamu ini gimana sih Kamu ini manusia apa bukan sih Kamu gak punya benci sama sekali sama aku Padahal aku pengen loh Kamu tuh benci sama aku Karena semakin kamu benci sama aku Kamu semakin memikirkan aku Dan semakin kamu sayang sama aku Tapi ya Apa boleh buat lah Sekarang kamu udah gak sayang sama aku Ya mungkin Karena dulu aku masih sayang banget sama kamu Jadi aku gak bisa benci sama kamu Oh Kalau sekarang Apa perasaan sayang itu masih ada ya buat aku Aduh gimana ya Aduh Cuman ya kamu kan masih punya pacar Aku kan udah bilang Barusan aku udah putus sama pacar aku Jadi sekarang Aku mau bertanya sama kamu Kira-kira perasaan kamu masih sama gak Seperti dulu Kalau sama Ya gimana ya Ya kalau ngomong tentang perasaan sih Jujur aku masih sayang sama kamu pacar Aku gak bisa ngelupain kamu gitu aja Apalagi Kamu yang nyakitin aku Sampai kapanpun aku gak bisa ngelupain kamu Sampai kapanpun aku masih Sampai sekarang aku gak punya pacar Eh sorry Ada semutnya Oh iya Ngomong-ngomong Kabar Nama kamu sama bapak kamu gimana Alhamdulillah sehat Semenjak sakit kemarin Tapi alhamdulillah sehat kok Syahrul Bener apa yang kamu bilang Pacar bener-bener bangkrut Betul kan Sekarang kamu rasain sendiri kan Sekarang kamu sudah tidak punya pacar yang kaya Kesian sekali Gugelin banget sih Udah aku putusin Eh parahnya lagi dia malah Nyuruh aku pergi Bukan minta maaf Apa kayak gitu Dia nyuruh kamu pergi Ya iyalah Jelas aja berarti kamu sama dia Sudah gak bakalan jadi lagi Dan parahnya lagi Kamu gak bakalan punya kesempatan Sama pajar lagi Ya karena memang sepajar miskin sih Ya kan kamu masih mau kan sama aku Sama kamu Ya iyalah Aku sama kamu itu ya Kan tadi aku bilang Aku cuma ingin ngebantu kamu Tapi ketika aku pikir-pikir lagi Kamu lebih baik sama aku aja Daripada sama si pajar Ya meskipun keadaan aku sekarang cuma Masih seorang karyawan biasa Tapi aku kok sanggup kok Bahagiain kamu Iya makanya itu Tapi kamu bisa kan Memenuhi kebutuhan ku sehari-hari Ya jelas bisa lah Apalagi untuk kebutuhan sehari-hari Kebutuhan kamu untuk seumur hidup pun Aku bakalan bisa Beneran kan? Ya lebih baik kamu sekarang sama aku aja Yaudah kita mending balik ya Hah balik? Iya Tunggu dulu Sebelum balik Aku itu masih belum percaya sepenuhnya Kalau kamu sudah putus sama si pajar Terus? Ya gimana kalau sekarang Kamu ketemu pajar lagi Sama aku juga Kamu putusin langsung Di depan aku sendiri Gimana? Aduh lulah aku udah capek Aku udah males Lihat si pajar Masa iya sih ya Aku harus balik ke pajar lagi Ya itu harus kamu lakukan Biar aku tambah yakin sama kamu Kan kamu sendiri kan Orang perempuan yang Mata duitan nih Kalau aku tidak tahu buktinya secara langsung Ya aku gak percaya sepenuhnya sama kamu Yaudah apa Mau disemberin sekarang Tapi aku udah males Lihat mu kasih pajar Ih Lagi sih Dua menit lagi Aku punya kegiatan Jadi sekarang lebih baik Ya sudah Ayo sekarang kita berangkat Paling lagi Coba aku udah males Lihat mu kasih pajar Ya biar aku tahu Kayak apa dia Jam pemberian kamu aja Masih aku pakai Oh iya Jam pemberian kamu juga Aku masih aku pakai Oh jadi gini kamu ya Baru putus sama aku Sudah dapet cara lain Hak kamu apa Hak kamu apa Bukannya kita udah putus Kamu gak punya hal Untuk mengatur kehidupan aku Dan mengatur semua aku Mau pasangan dengan siapa Ya gak berhak juga sih Lagian aku ntar lagi Sudah nikah kok Sama si Syarul Oh Jadi kamu Mendorong aku Karena aku langsung Berpacaran dengan orang lain Dengan Novi Balikan lagi sama mantan aku Kamu sendiri Kamu langsung mau menikah Aku aja mau balikan aja Belum Eh udah ya mbak ya Orang ini udah aku buang Ketempat sampah Tapi kenapa Masih dipungut lagi Sama mbaknya Aku bukan barang ya Aku bukan barang yang udah Kamu buang ke tempat sampah Justru balik Kamu kalau seperti ini Kamu malah mempermalukan Diri kamu sendiri Justru kamulah yang aku buang Ketempatnya Ketempat asalnya Boneka Santet Eh kamu tuh sudah jadi Orang miskin ya Fajar Ya udah usah sok-sokan Kamu ya disini ya Lagian udah gak punya apa-apa Masih sombong Ya Terus kamu kayak Bukannya selama ini Kamu menopang hidup sama aku Bukannya kamu selama ini Minta jajan sama aku Ya tapi kenapa kan Kamu malah ngasih kan ke aku Kamu gak pernah pelit sama aku Ya udah Aku tuh Cuma punya perasaan Keduitmu ngajak Orangnya ya enggak lah Sebenernya bukan Aku gak mau ngasih sih Cuman aku kasian aja sama kamu Kamu merengek Kayana kecil Kayana TK Ya mungkin kamu sama orang tua kamu Masih belum dicukupi lah Jadi kamu merengek sama aku Dan sekarang ya Aku bersyukur Saat bersyukur Dan Alhamdulillah Kalau perlu aku sekarang Habis pulang dari sini Aku bersyukuran Karena aku udah putus sama kamu Ya udah syukuran aja Takut sudah ada yang baru Kamu tuh Masih jauh lah Jangan dibawa dia Selamat mas ya Selamat Siap Selamat Selamat juga mbak Selamat Fajar Ya mas Kamu ini kan sekarang Sudah tidak punya apa-apa Ya mas Lebih baik sekarang Si Meme ini dibiarkan sama aku saja Meskipun aku cuma seorang karyawan biasa Tetap aja Aku sekarang sudah memiliki si Meme Dan kamu mbak Harusnya Mbaknya ini Tinggalin ini orang Sudah miskin mbak Mending cari yang baru mbak Emangnya kenapa Kalau dia bangkrut Emangnya kenapa Kalau dia miskin Ya mas Masa iya sih Mau hidup susah Sama laki-laki ini Oh jadi mbaknya mutusin Fajar Karena dia bangkut dan miskin Ya iyalah Buat apa lagi Sudah ada duitnya juga Kamu gak mau nemenin dia dari nol Dia mau bangkit lagi Mana sih mbak Ada cewek yang mau dia aja hidup susah Udah lah mbak Tinggalin aja cowok Diluar sana itu banyak Lebih kaya dari Fajar Itu kan kamu Dan aku bukan seperti kamu Ya lupa Kan kita gak selevel mbak Terus levelmu apa Dari pelaku tuh ya Orang kaya Ganteng, tampan, mapan Masa depan sudah bagus Kalau miskin kayak kamu kan gimana Hidupnya susah Menderita Kelaparan Mau kenyataan mimpi kamu Sholat Eh mas Kamu denger sendiri kan Kalau misalkan kamu bangkrut Kamu pasti ditinggalin Sama pacar kamu Itu kan pilihan saya mbak Itu terserah saya Lagian harusnya Yang harus berpikir panjang Itu mbaknya sendiri Aduh Ya usah ngehasut Yang tukangnya siapa ya Sebentar lagi mungkin aku punya kejutan Ya mungkin kejutan ini cocok buat kamu Tapi mungkin kamu harus mempersiapkan oksigen Dan mempersiapkan ambulan Karena kejutan ini sangat cocok buat makhluk halus seperti kamu Mbak, mbak gak mau mikir lagi Mbak harus pikir banyak kali Kalau mbak mau lanjutin hubungan sama orang miskin ini Emang ya kenapa sih? Sebelumnya dia udah jadi mantan aku Gimana sukses? Alhamdulillah Makasih ya Rip ya Ya sama-sama aja Semuanya berjalan lancar dan munus Sip Alphan William Ya udah yuk kita pulang aja Mas, mungkin ketika mas mengantar didemit ini pulang Mungkin dia akan dijemput sama laki-laki yang lain Eh, udah bisa kurang ajar mulutmu ya Sudah bos, maaf bos Ya Saya mengerjakan tugas yang bos berikan kurang terlalu baik Saya minta maaf bos Gak apa-apa Pekerjaan kamu sangat baik Pekerjaan Bos Eh, Novi Maksudnya apa sih? Novi, sini Jadi begini Sebenarnya Arief agak deketan Arief Siap, siap Sebenarnya aku gak bakrut Sebenarnya Sahrul ada suruhan aku Untuk menguji kesetiaan dia Karena dia cenderung menjelekan orang lain Terutama kamu Dan sebenarnya Arief juga suruhan aku Karena kamu selama ini selalu curhat dan mengkhawatirkan kondisi aku terhadap Arief Dan karena kamu selalu khawatir sama aku Ya udah Aku suruh Arief untuk mengajak kamu ke kota Untuk ke taman Biar dia punya kesempatan ngobrol sama kamu Terus bisa telpon aku Dan semuanya berjalan lancar Dan terima kasih buat Pak Sahrul sama Arief Selaku karyawan dan Teman aku sendiri Dan sekarang udah tau seperti apa kamu Dan sekarang aku udah tau siapa kamu Aku gak bangkrut Padahal kamu yang bilang sama aku kalau Fajar itu bangkrut Dan kamu bilang kamu tuh gak kerja di perusahaan Fajar Ya itu kan bodohnya kamu Tukang hasut dibalas sama tukang hasut Kalau kamu bisa menghasut Aku bisa membayar orang untuk menghasut kamu Kalau kamu gak bisa bayar orang Tapi kalau Pak Sahrul Dia sudah siap berjuang dan mengorbankan semuanya demi aku Karena dia ingin atasannya menikah dengan orang yang tepat Bukan dengan demit seperti kamu Boneka Sampet Fajar kamu beneran belum Belum bangkrut Kamu Masih tetap mau ngecek handphone aku Yang berlogo buah Ini masih ada Terus kamu masih mau ngecek mobil aku Itu masih ada Terus Selan apa sih? Maksud kita semuanya adalah Ingin mengetahui sifat dan kebobrokan kamu Ternyata benar Kalau aku bangkrut Siapa yang peduli sama aku Dan siapa yang men-spot aku Dan siapa yang mendukung aku Ternyata orang yang sudah aku buang Ternyata orang yang sudah aku putusin Ternyata orang yang sudah aku tinggalin Dialah orang yang selalu men-support dan selalu ada buat aku Sedangkan kamu Kamu mana? Kan kamu bilang sendiri Kamu hanya cinta sama duit aku Dan duit aku tidak mau nempel dengan kamu Karena apa? Takut Pak Sahrul Siapa? Pak Sahrul tahulah Harus melakukan apa sekarang ya Kalau enggak Pak Disini ada Ada sedikit bak Bak sampah Kayaknya cocok kalau dibuang pada tempatnya Pak Kamu puas? Kamu puas bikin makhluk aku di depan mereka Ih Sahrul Aku pesan sama kamu Ih Aduh Pak Sahrul Pak Orang seperti itu memang tidak pantas untuk kehidupan Bapak Jadi Saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Fajar dan Oh jangan dulu Karena masih belum menghadap Masih belum sah menjadi tunangan Dan masih belum sah menjadi istri Oh tapi kan sudah berproses Pak Nah berproses Cuman sebelah saya juga masih belum tahu dia mau berproses enggak Ya sudah Eh jangan lama-lama Pak Sahrul disini sama Arit Tinggalkan kami berdua Dan Eh Pak Sahrul sama Arit Iya Bisa makan Mbak Wan lah ya Ya siap Pak Terima kasih Pak Itu bukan bonus Itu buat kalian makan sekarang Bonusnya besok ya Sudah pak Oh iya Sukses ya Jar Iya 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 Sukses ya Pak Iya 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 Luan Iya 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 Eh Navi Sementara ya sebelum aku melanjutkan omongan aku membalikan tempat ini ke tempat Boleh? Iya Oh disini apaan sih? Masa? Duduk gak usah grogi Aku berpikir grogi cuman aku gak enak sama pacar kamu Kasianlah kamu di prank kayak gitu Prank kata kamu? Aku gak ngeprank dia lah Kamu tahu sendirikan pernikahan itu satu kali seumur hidup Jadi aku harus tahu Dengan siapa aku menikah Dengan siapa aku akan menjalin kasih Dengan siapa aku akan membesarkan anak kamu Sekarang kamu udah lihat Bahwa aku udah putus Dan sekarang kamu udah lihat Dia udah mau nikah sama karyawan aku Cuman karyawan aku itu adalah suruan aku Sekarang gimana? Gak usah berlama-lama Gak usah berpilih-pilih Kamu mau gak? Balikan sama aku sekaligus tentukan jadwal keunikan kita Aku mau Tapi deh satu syarat Kamu gak boleh ninggalin aku seperti itu lagi Oke Karena aku gak mau nikah berkali-kali Ya sama aku juga gak mau nikah berkali-kali Tapi kalau buat anak berkali-kali ya aku mau Yaudah yuk kita kurang tua kamu Sekarang? Iya sekarang Dimana? Di rumah? Ayo Bersambung... 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 Bersambung...